Ya, sangat disayangkan kegiatan mewarna yang harusnya diiringi dengan keceriaan anak-anak akhirnya berakhir dengan musibah akibat tewasnya seorang bocah berumur 8 tahun akibat perkelahian dengan teman sekelasnya ya, Sakya? Ya, betul sekali. Dan ini yang disayangkan adalah ini terjadi di sekolah, di tempat terbuka gitu jadi harusnya memang ini menjadi perhatian khusus bagi pihak sekolah ya untuk lebih memantau lagi murid-muridnya begitu. Dan memang informasinya baru saja berakhir, konferensi pers di Polres Jakarta Selatan dan juga informasinya adalah dari Dias Pendidikan ini memastikan akan memanggil kepala sekolah dan juga goreng bersangkuan untuk memeriksa apakah memang ada unsur kelalaian atau tidak. Betul sekali. Dan rencana pemanggilan akan dilakukan pada hari Senin 21 September 2015 mendatang. Ya, dan kita informasi selanjutnya Aldo, korban selamat dalam kecelakaan motor dan kopaja di warung buncit Jakarta berangsur purli. Aldo sudah bisa makan dan berkomunikasi. Korban selamat dalam kecelakaan motor dan kopaja di warung buncit Jakarta kondisinya berangsur membaik. Giraldo Banu Sepriski atau Aldo berhasil melewati masa kritis setelah jalani operasi di bagian kepala. Hasil pemeriksaan dokter tidak ada kerusakan pada organ vital Aldo. Sudah lebih baik dari hari-hari sebelumnya. Jadi Alhamdulillah sudah bisa komunikasi sudah lancar, makan pun sudah lancar. Alhamdulillah. Sudah boleh. Boleh makanan yang bisa dimakan. Kini Aldo sudah dipindahkan ke kamar rawat inap. Setelah kedua orang tuanya meninggal dunia, Aldo dan kakaknya, Gilda, akan dirawat oleh pamannya. Aldo tidak tahu jika orang tuanya telah tiada. Kok gak nengok? Ayah kemana? Mama kemana? Lalu saya katakan, Mama sama ayah ada di suatu tempat. Suatu saat ayah abil, ayah ada juga. Saya katakan seperti itu. Suatu saat akan membawa kalian ke tempat mereka berada. Sabtu siang, anggota DPD Jakarta dan beberapa pengemudi Gojek sempat menjenguk Aldo. Di saat yang sama, uang sumbangan sebesar 12 juta rupiah. Dan biaya siswa pendidikan diberikan kepada Aldo dan kakaknya, Gilda. Kami insya Allah akan memberikan biaya siswa, bukan hanya kepada Aldo, juga kepada Gilda, insya Allah sampai universitas. Kita akan tanggung biayanya, agar dia menjadi anak yang soleh, bisa berbakri kepada orang tua, bisa mendoakan orang tuanya. Untuk membayar biaya rumah sakit Aldo, selama ini keluarga mengandalkan uang santunan. Namun Kamis malam, sebagian uang tersebut hilang di bawah orang tak dikenal. Sejauh ini, keluarga korban telah menerima sejumlah santunan. Antara lain, 60 juta rupiah dari jasara harja, 10 juta rupiah dari manajemen Gojek, dan 2 juta rupiah dari rekan-rekan korban. Kalau dari uang kopaja itu belum ada. Jangankan di silauh uangnya, datangnya juga belum ada. Mau saya itu, ya otomasti datang aja dulu. Kecelakaan motor dan kopaja rabu siang lalu menewaskan gunawan ayah Aldo, yang bekerja sebagai pengemudi Gojek. Nyawa ibu da Aldo, Lilis Lestari yang sedang mengandung 8 bulan juga tak terselamatkan. Pengemudi kopaja, Budi Wahyono sudah ditetapkan sebagai tersangka. Sementara kasus ini tengah ditangani Polres Jakarta Selatan. Tiffany Alhamid, Edward Ambarita melaporkan untuk NET.